Intro Di episode sebelumnya dikabarkan bahwa Buck tidak berhasil kembali ke pangkalan 100 Bomber Bucki sebagai sohi berat merasa berat ditinggal Bestie Semalaman ia menenggelamkan diri dalam pelukan alkohol Sebuah hari barulah ia tergugah setelah Kenny datang menyusulnya Dia bilang bahwa dirinya dicari oleh Kolonel Harding Bucki berusaha menguatkan diri jangan sampai ia terlihat mewek di depan atasan Bagi itu juga datanglah kemudian Krause dan Douglas dari pesawatnya Eve Blackley Setelah menjalani pertempuran melawan semburan flak yang bertubi-tubi di atas kota Bremen Pesawat mereka mengalami kerusakan pada sayap kiri Namun Blackley sang pilot berhasil membawa pesawatnya balik ke tanah Inggris di wilayah Lodham Saat itu Krause sempat melihat pesawat Buck yang jatuh setelah terkena tembakan Ketiga orang itu langsung masuk ke dalam meshnya dan merebut kembali posisi bednya Yang tadinya sudah mau ditempati oleh para jurid baru Begitu masuk ke ruangan bar ketiganya langsung disambut para rekan Yang gembira melihat mereka bisa kembali dalam keadaan selamat Meskipun ringsek, Blackley kemarin itu berhasil mendaratkan pesawatnya di pangkalan Royal Air Force Cabang Lodham Berkat navigasi yang brilian dari Krosby Bubble sang sohib juga sangat senang melihat Krosby berhasil balik Dia ini padahal sudah menuliskan surat berduka untuk istri Krosby Namun untungnya belum sempat ia kirimkan Mereka pun memberi tos untuk dirinya Datang kemudian Bucky yang menyuruh Krosby untuk segera pergi menemui komandan Melihat dari tampang serius Bucky Sepertinya mulai dari saat itu mereka akan lebih sering lagi melakukan penerbangan Krosby lalu masuk ke ruangan olah strategi Rupanya dia sudah diangkat untuk menjadi navigator grup secara keseluruhan Ia diberikan fasilitas ruangan dan jeepnya sendiri Krosby merasa gugup mendapatkan mandat barunya tersebut Misi penerbangan berikutnya adalah untuk meledakan rel kereta api Yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota Area sekitarnya sendiri adalah perumahan para pekerja kereta api Pihak komandan memberikan instruksi agar mereka bahwa tak bisa saja area tersebut Rute penerbangan kali ini tidak akan terlalu jauh Namun berita buruknya Misi sekarang hanya 17 pesawat saja yang akan diterbangkan Efek dari banyaknya pesawat yang gugur di pertempuran Bremen kari kemarin Bucky yang kali ini akan menjadi komandan pasukan 100 bomber Sebagian prajurit mengeluh karena mereka baru saja terbang kemarin hari Sementara itu yang lainnya mengeluhkan tentang target peledakan kali ini Yang mana sangat dekat dengan sebuah gereja dan hari itu adalah hari Minggu Beresiko akan merenggut banyak nyawa wanita dan anak-anak Bucky yang merasakan dendam tidak mau peduli dengan ocehan rekannya Kini ia pun berprinsip sama dengan Agniska bahwa orang Jerman memang pantas untuk mereka basmi Ia tidak mau dengar segala keluhan itu Berangkatlah kemudian pasukan yang masih kelelahan ini menuju ke pangkalan Kali ini Crosby tidak akan ikut terbang hanya memberikan doa dari daratan Bucky masih sempat-sempatnya turun dari truk untuk menukar jaket dengan seorang teman Ia ingin memakai jaket favorit Bug untuk misinya kali ini Beberapa pesawat memang saat itu masih dalam perbaikan Pesawat yang sudah dinyatakan fix masing-masing dikasih nama yang unik oleh sang mekanik Berangkatlah kemudian armada tempur tersebut yang kali ini hanya bertujuh belas saja Di atas udara, pesawat ini langsung memposisikan diri pada formasi yang telah ditentukan Bucky sangat fokus menghadapi misi kali tersebut Crosby yang untuk pertama kalinya tidak ikut mengudara hanya bisa harap-harap jemas Secanggih apapun dia memberikan navigasi keberhasilan misi mereka Tetap saja bergantung pada kondisi di atas udara Nyatanya, beberapa waktu armada ini mengudara memang langsung ditemukan beberapa trouble Belum apa-apa, Bucky sudah melihat pesawat di kiri kanan mengepul karena masih belum benar betul Empat pesawat dari rombongan itu masih mengalami kerusakan dan harus segera balik menuju pangkalan Jadi cuma 13 pesawat saja yang akan mengemban misi kali itu Show must go on, Bucky segera memberikan komando agar para kru ambil posisi di senjatanya masing-masing Para kru langsung bersiap mempersiapkan senjatanya Penyerubuan yang nekat itu akan segera mereka mulai Segera setelah mereka mencapai batas wilayah, bom flak sudah terlihat ditebarkan oleh pihak yang bersangkutan Sudah ada saja satu pesawat yang kandas Begitu mereka masuk ke area target lalu disusul oleh satu pesawat lainnya Para penumpangnya langsung cabut dengan parasut Pesawat Bucky sendiri masih aman namun semburan flak itu kena telak pada salah seorang kru senjatanya Tidak lama kemudian, pesawat itu pun mengalami kerusakan pada salah satu mesinnya Pesawat bomber Amerika ini tetap melaju, mereka mulai membidik sasaran Namun belum juga rampung membidik armada Nazi keburu berdatangan dengan jumlah yang sangat dominan Pesawat tempur Lutfave menggempur pesawat bomber Amerika yang jumlahnya cuma secuil itu Turet pesawat Bucky kena hajar dan krunya kembali jadi korban Sementara itu, kru bomber masih berusaha fokus mencari sasaran Kondisi makin memburuk, satu pesawat lagi tumbang dan satu lagi mesin pesawat Bucky kembali mengalami kerusakan Bucky tidak mau menghiraukannya, pesawat ia biarkan tetap pada kecepatannya, satu menit menuju di atas target Sebuah bom kemudian menghajar Turet pesawat, kru bomber pesawat Bucky pun terluka Tambah lagi satu mesin pesawat yang mengalami kerusakan Namun demikian, misi mereka harus tetap berhasil Detik-detik akhir menuju target, diluncurkanlah segumpulan bom tersebut Setelah itu, pesawat Bucky ini pun harus keluar dari formasi untuk kemudian terbang menukik menuju ke arah bawah Setelah itu, semakro pesawatnya berhamburan keluar meluncur dengan parasut Bucky dan John sang pilot yang terakhir keluar dari pesawat yang tumbang itu Keduanya meluncur ke udara secara berbarengan Hampir saja, Bucky kena sambar sebuah pesawat tampur Nazi, namun ia masih berhasil selamat Bucky berhasil mendarat dengan selamat di sebuah padang rumput, namun masih berada di wilayah Jerman Ia segera menyembunyikan parasutnya pada gerobak milik petani itu Sementara itu, di udara, armada pesawat Sisa masih berusaha menjalankan misi Pesawat Rosenthal ada di belakang pesawat bomber terdepan Dengan sabar, mereka menunggu hingga yang di depan duluan memuntahkan bom Ketika pesawat di depan sudah mulai, mereka pun menyusulnya dengan muntahan yang berikut Kiriman bom itu tepat menghajar target Pada saat yang bersamaan, Flak berhasil menghajar gunner dibuntut pesawat Rosenthal Kru itu pun terluka parah, namun masih tetap bisa bertahan Serbuan Flak kemudian berhenti, tanda bahwa kegawatan berikutnya akan segera datang Para gunners pun bersiaga untuk membidik capung-capung itu Di antara prajurit yang tegang, Rosenthal malah berkesan santai Ia mengisi waktu tunggu tersebut dengan bergumam lagu kesayangan Mereka pun jadi lebih terlilekskan Ketika armada musuh mulai terlihat dari kejauhan, mereka pun langsung melakukan serangan Namun pesawat di depan langsung tumbang seketika Para penumpangnya menyelamatkan diri dengan parasut Pesawat Rosenthal yang kini auto paling depan jadi target serangan musuh Satu geberakan saja, bolong sudah baling-baling pesawatnya Satu lagi pesawat di atas ambruk dan jatuh tepat di atas pesawat di bawahnya Dua pesawat bomber Amerika itu hancur secara bersamaan Para gunners dari pesawat ini terus berusaha menyerang Tiap capung yang mendekat mereka hajar dengan cepat Setelah itu terlihatlah bongkahan-bongkahan besi dari dua pesawat yang meledak tadi Para kru merasa shock melihatnya Dijamin bahwa semua penumpangnya ikut hancur bersama pesawatnya Sementara itu, pesawat yang satu ini terus kabur menuju perairan Rosenthal dan kawan-kawan tidak melihat pesawat lain ada bersama mereka Sema kru menyatakan negatif, kini hanya tinggal mereka saja yang harus menghadapi gempuraan musuh Datanglah kemudian pesawat tempur Lutwaffe Para kru berusaha keras untuk menghalau serangan mereka Rosenthal dengan skillnya yang jempolan berhasil membantu para gunners agar bisa mendapatkan targetnya Dia bermanuver sana-sini memberi target yang mudah bagi mereka Dia meringkan dan terjunkan pesawatnya dalam posisi menukik tidak menunggu dihampiri oleh musuh Tidak heran bahwa pilot muda ini punya reputasi yang keren di akademi Ketika pesawat musuh berada di belakang, ia naikkan lagi pesawatnya Agar para gunners dapat santapan yang lejat di posisi ekor pesawat Siang itu Ken Lemons masih asik memperbaiki mesin pesawat dengan ditemani anak-anak warga yang memang biasa merejokinya Ia merasa heran karena sesiang itu belum juga ada pesawat yang balik ke pangkalan Demikian juga dengan para komandan, mereka masih menunggu dengan harap cemas Sampai kemudian terdengarlah suara pesawat yang mendekat Namun ternyata pesawat yang datang itu berasal dari kesatuan lain bukan dari grup 100 bomber Colonel Harding langsung menghubungi pilot pesawat itu menanyakan kondisi armadanya Lemeslah dia mendengar info bahwa semua anggota armadanya tidak ada yang berhasil selamat Barulah kemudian terdengar suara pesawat lain Yang satu itu adalah pesawatnya Rosenthal yang akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari gempuran armada Nazi Sang pilot langsung meminta dibawakan ambulans Rosenthal mendarat dengan mulus meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa orang ini pun mengalami shock yang luar biasa Armada bantuan segera datang menghampiri mereka Para anggota P3K langsung mengamankan prajurit yang terluka Jumlahnya ternyata ada beberapa Rosenthal turun dari pesawat dengan perasaan miris melihat para rekan yang terluka Dan kondisi armada yang carut-marut menghadapi pertempuran tadi Satu orang bahkan sampai muntah-muntah akibat trauma yang dalam menghadapi kondisi menegangkan itu Seperti halnya para komandan, Ken pun kaget berat menghadapi kenyataan itu Pilot-pilot yang selama itu sudah akrab dengan dirinya tak satupun yang balik ke pangkalan Salah seorang kru baru bahkan gusarnya gak bisa dihentikan Ia bersumpah akan mundur dari kesatuan Para kru pesawat survivor Royal Flush ini kemudian menjalani interogasi Pak komandan meminta keterangan dari hilangnya beberapa pesawat yang menyertai Pesawat sweater girl, all dead, navigator Tidak mengetahui kapan persisnya pesawat-pesawat itu menghilang dari udara Rosenthal memberikan penjelasan bahwa kondisi di atas terlalu chaos Mereka tidak sempat menulis log pertempuran dengan tepat waktu Navigator itu hanya mengetahui bahwa Forever Yours dan Pasadena Nina mengalami tabrakan dan meledak di udara Ketika mengetahui bahwa pesawat Sisigona juga meledak di udara Crosby langsung merasa lemas Pesawat itu adalah pesawat yang ditunggangi oleh Bubbles Colonel Harding sampai tak kuasa untuk meneruskan acara interogasi Ia pun pergi dari lokasi Kini bang bed di mes itu jadi banyak yang kosong yang harus segera dihuni oleh para pengganti Crosby pun segera membereskan barang-barangnya Bubbles Di sana ia menemukan surat kabar duka yang sempat ditulis tempoh hari Isi surat itu selain berita duka kepada istrinya Juga curhatan yang tulus bahwa Crosby adalah sahabatnya paling sejati Crosby hingga kuasa menahan sedih dan haru Ia pun menyimpan surat kenangan itu Tantangan akan terus mereka hadapi Karena di antara beberapa pesawat yang gugur itu Masih ada beberapa prajurit yang sedang berusaha survive di luar sana Termasuk itu Bucky Terima kasih telah menonton!